selamat menikmati ini base camp pendakian jadi ini saya akan melihat benda-benda pusaka yang ditemukan saat pendakian disitu ada sebuah parkir jadi jejer-jejer sekali motornya nah ini base campnya ini namanya base camp rimba terakhir nah ini ada ini cuacanya gerimis-gerimis lagi hujan nah ini namanya base camp rimba terakhir Bonjogo 1134M DPA bukit janda jadi janda itu wang wis tau rabi itu janda ini bukit janda bukit janda itu bukit wedok nah ini bukit wedok jadi ini peraturannya ini ini ada sepatunya manusia purba ini ada sepatunya manusia purba anak simbolnya belenak belenak-belenak merip sepatu ini pendak-pendak kuno yang ditemukan mas lawan ini pendak-pendak kuno jadi tampilan dari mas lawan itu identik dengan seniman sebetulnya seniman ini pendak kuno nah dan seperti kering seperti itu mas lawan ini pelaku seni dan budaya bukan pelaku kejahatan bukan jadi pelaku seni dan budaya jadi ini ditemukan waktu pendakian gitu mas waktu bapak alas mas bang itu bikin trek bikin trek bikin jalur pendakian oh nah ini saya akan mendekat ke mas lawan supaya suaranya agak gelap oh oke monggo monggo permisi mas lawan ya oke monggo seperti ini penemuan-penemuan ini dari mohon dijelaskan mas lawan ini ditemukan dimana saja benda-bendanya mas lawan ditemukan di sepanjang jalur pendakian ini mas waktu pertama pembuatan jalurnya terus ini namanya apa dan kalau nama-namanya kurang tahu kurang tahu mas lawan ini mas lawan iya ini benda seperti apa dari batu mas lawan ya tapi unik ini ditemukan di apa mas apa di semak-semak atau di apa enggak di area pos 2 di area pos 2 itu ada tempat datar yang saya gunakan untuk pos 2 atau pos peristirahatan waktu pendakian gitu kan waktu babatnya itu ketemu dengan semacam ini jadi dari pertama setat sampai fini sampai puncak ditemukan ini sepanjang jalur jadi benda-benda seperti ini membuktikan bahwa zaman dulu di gunung ini ada berhadapan kuno mas mawan ya mungkin tempat-tempat prajurit atau apa karena ini mas mawan mohon maaf ya ini saya melihat ada seperti tomba terus gerabah pecah gerabah itu mungkin zaman dulu ada pemukiman ya pemukiman gunung kalau ada keramik gambar apa kiri ya kiri ya kiri ya singong singong kiri ya adus adus ya entah adus 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 ini kalau gak salah batu pipisan ya ini iya batu pipisan atau mungkin bekas candi-candi atau apa gitu kurang tahu kalau bekas-bekasnya apa yang jelas mungkin disana pernah ada permukiman mungkin bentuk atau struktur tanya itu banyak yang rata gitu padahal di tempat kemiringan kok ada bagian-bagian yang rata jadi ini di tempat kemiringan tapi ada yang rata gitu ya semacam itu nah ini coba saya pegang gak apa-apa dipegang mas Rian gak apa-apa nah ini terbuat dari besi aci atau wonewong biaya ngerin tosan aci seperti ini berkarat bedanya besi aci sama besi biasa kalau ini besi biasa sepertinya karena berkarat ini lebih ke warna putih ini kalau dibersihkan terlihat itu loh apa pamor ini kayak nganu ya keres jadi tomba ini seandainya dikerok ya bersih masuk angin terus ini ini unik begini kalau dipegang ini kuda atau apa itu namanya angker 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 itu apa nyatok kayu pembuatan gua oh ini paku ya itu tomba itu tomba tomba ini mungkin apa potongan anak panah ini bisa jadi gini mas nah ini ini yang nganoknya yang nganoknya ini anak panah ini rumah sakut tomba memang ada jenis-jenis tomba yang gaya berburu seperti ini oh yang cip gaya berburu-buru ini dinasti Ming ya juga cino cino ya iya keramik ini cino-cino ini iya apa yang ini era-era Majapahit berarti itu ada kemungkinan iya tapi kemungkinan satu-satunya ini gelang ini apa yang ini semacam kolong pedang oh kolong pedang oh kolong pedang ini terakota batu jadi ini berada di base camp pendagian ini sama ini ada orang yang memahar itu bisa apa enggak mas apa ini enggak jadi memang biarkan saja sebagai bukti bahwa disini pernah ada kehidupan betul betul jadi sangat mulia sekali mas wawan ini istilahnya itu kalau menemukan itu tidak di mahar atau kasarannya dijual tapi di kumpulkan untuk sebagai bukti jadi sangat mulia sekali mas wawan seperti inilah bukti bahwa ada keberadaban kuno masa lampau di pegunungan ini namanya pegunungan apa mas wawan gunung pegat gunung pegat itu termasuk di daerah mana mas wawan jadi berada di tengah-tengah antara pegunungan anjas moro dan arjuno ulirang jadi dari tengahnya terus apa disini itu sering ada itu pendagian mas wawan ya karena ini saya lihat base camp memang pos pendagian kalau misalkan pendagian disini itu malam bisa mas wawan ya bisa terus medannya itu bahaya atau tidak bahaya atau tidak kan tergantung orangnya jadi tetap berhati-hati saja tetap waspada jangan meremehkan trek walaupun itu landai atau mudah tergantung pribadi sendiri mungkin ada pesan-pesan untuk calon pendaki mas wawan pesan-pesan pesannya apa ya siapkan mental saja lah jadilah pendaki yang baik inilah pesan-pesan dari mas wawan barangkali ada yang ingin mendaki karena ini medannya juga cocok untuk pemula mas wawan jadi sangat cocok untuk pemula karena gak begitu banyak tanjakan jadi banyak trek-trek yang landai terima kasih mas wawan ya ini saya penasaran yang ini mas ini apa ini pohon apa pohon akar telaga sari itu jadi ini berada di sekitar pendakian gunungan itu ya masih dilindungi nah ini jalur pendakian di pacet